Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Belitung Televisi Berita di mana-mana Anda berada Kali ini Nopal berada di Ballroom Hotel Bahamas Tepannya untuk edisi 26 Februari 2021 Dimana hari ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Menyelenggarakan rangkaian acara Hari Pers Nasional Tahun 2021 Dan dalam rangkaian acara ini sendiri Dari pemerintah Kabupaten Belitung mengundang Para insan pers yang ada di Kabupaten Belitung Meliputi dari Perwabel, Pogja dan juga Mio Indonesia Dan berdasarkan data yang kami dapatkan Bahwa dalam rangkaian acara hari ini Yaitu Hari Pers Nasional Tahun 2021 Ada pun pemotongan tumpung bersama Pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Belitung Bersama insan pers yang ada di Kabupaten Belitung Dan juga nantinya akan terdapat penyerahan hadiah Lomba kerja jurnalistik kategori pelajar dan jurnalis Teruntuk itu mari kita saksikan bersama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bertempat di Ballroom Hotel Bahamas Tanjung Pandan Belitung Dinas Kominpu Kabupaten Belitung Untuk pertama kalinya menggelar acara peringatan Hari Pers Nasional Pada hari Jumat 26 Februari 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemotongan tumpung oleh Pitri Yadi Selaku Ketua Pokja Wartawan Belitung Pemotongan tumpung oleh John Peter Dari pihak Persatuan Wartawan Belitung Perwabel Serta pemotongan tumpung oleh Pahrudin Pictori Selaku Ketua DPD Media Independent Online Indonesia Di sisi lain, pada pelaksanaan acara tersebut digelar acara penyerahan hadiah untuk Lomba Karya Tulis Jurnalistik Kategori Pelajar dan juga penyerahan hadiah Lomba Karya Jurnalistik Kategori Jurnalis Jurnalistik Kategori Jurnalistik Kategori Jurnalistik Kategori Junat! Terima kasih telah menonton 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 Jurnalist Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jurnalist Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jurnalist Terima kasih telah menonton 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 Jurnalist Terima kasih telah menonton 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 jadi dibancarkan jadi paket-paket berita seperti itu yang nanti akan laku makin hari orang udah malas buka-buka begini, dia hanya udah saya mau dengar berita sehari ini apa terbaru, oke berita pertama saya suka nanti, skip berita kedua apa, skip headline-nya apa itu voicemail dunia sudah melakukan, mudah-mudahan begitu Indonesia belum banyak melakukan tapi saya proyeksikan satu-dua tafel itu sudah akan terjadi di Indonesia nah ini bocoran buat kawan-kawan yang dibindung, kalau mau bikin agak cepat itu murah sekali komikul mungkin bisa bantu, itu gampang banget ya kadang-kadang jurnalis yang wawancara saya saya kiri voicemail, saya gak pernah ketik lagi voicemail itu tinggal dikawinkan dengan voicemail yang kawan-kawan bisa bikin dari program, itu tinggal masukin ke web, itu mudah sekali kemudian media bukan hanya memberi tangan yang terjadi saat ini tapi juga menyampaikan sejarah untuk cermin dan proyeksi masa depan untuk menuntut arah jalan tadi nomin ini sudah benar sekali jadi itu yang kita mau lakukan nah kawan-kawan sekalian akhir kata di high pass nasional ke-2021 ini saya titip pesen kepada semua OPD terkhusus Pak Sedar mari kita sama-sama bantu pasnya tiga hal yang pertama kita pastikan rekan-rekan jurnalis dipaksin segera COVID-19 supaya kawan-kawan berada di gada depan ini aman semuanya yang kedua tolong bikin berhitung jurnalisme kuat rekan-rekan pes yang tampilnya bagus kita kasih harga yang ketiga ini tanda paling berat kita bikin kantor bersama untuk media digital bagi semua wartawan ada satu gedung misalnya bisa dipakai oleh semua media ada komputer di situ ada wifi di situ ada ruang pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas siapapun bisa pakai di situ sehingga rekan-rekan bisa berkumpul bersama menggunakan media center itu untuk meningkatkan kapasitas transformasi digital menjadi lebih cepat saya rasa itu yang paling konkret menurut kami tidak banyak mulung-mulung tadi Pak Pimpin sudah menyampaikan banyak sekali secara filosofis bagaimana harapan hubungan antara PES dengan pemerintah daerah untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat hari PES Nasional ke tahun 2021 semoga semua rekan-rekan yang jurnalist di sini semua dalam keadaan sehat tahun berikutnya semakin segar-megal dan juga berita-berita sahabat-sahabat semakin viral dan perusahaan-perusahaan jurnalistik juga semakin berkembang sesuai dengan transformasi digital ditambah lagi tidak mengurangi idealisme percubangan sahabat-sahabat sebagai bagian dari sistem pemerintahan dan sebegian terima kasih semoga Tuhan melindungi dan menjaga kita semua salam kebersamaan dalam keberagaman selamat sore selamat menikmati selamat menikmati terima kasih dan semoga potensi-potensi yang ada di Kabupaten Berita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati